Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pentingnya memiliki sifat sahaja'ah Sahaja'ah itu apa? Ketukuhan hati dalam membelah kebenaran secara baik atau secara terpuji Kemudian prinsip-prinsip dari sahaja'ah itu apa? Al-iman bil-ghaib, al-mujahadah ala al-khawf, tauriz al-khairiyah Memeriskan kebaikan, al-saburu ala al-ta'ah Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT Sabar dalam beribadah, baik itu sholat, baik itu puasa, maupun ibadah-ibadah yang lainnya Tentunya membutuhkan kesabaran Selanjutnya, al-ajru minallah Kita berharap balasan atau pahala dari Allah SWT Dasar dari sifat sahaja adalah Kulihakku walugana muron Katakanlah yang benar, walaupun itu pahim Kemudian materi yang selanjutnya adalah pentingnya memiliki sifat jujur Jujur itu memiliki definisi adalah lurus dalam hati dan tidak curang Jadi hatinya lurus, tidak curang, tidak menginginkan hal-hal yang buruk pada diri orang lain dan diri kita Dengan menjalankan sifat jujur itu Kemudian macam-macam jujur Berdasarkan tempatnya itu ada di dalam jujur dalam niat Jujur dalam perkataan dan juga jujur dalam perbuatan Rasulullah bersabda yang diriwatkan oleh Ibn Majah yang berkaitan dengan suatu zaman Yang dimana zaman tersebut banyak sekali penipuan Para pengkhianat dipercaya Kemudian orang yang amanah Atau jujur Justru malah dianggap sebagai pengkhianat Itu sudah digambarkan oleh Rasulullah Bagaimana keadaan orang-orang di akhir zaman nanti Seperti itu keadaannya Kemudian hikmah berperilaku Jujur itu diantaranya adalah Ketika orang itu sudah melaksanakan jujur Maka insya Allah perasaannya akan enak dan hati akan tenang Tidak was-was Karena apa yang dilakukan sudah benar Sudah sesuai dengan syariat Dan tidak akan khawatir Kalau perbuatannya itu diketahui oleh orang lain Karena dia sudah jujur Kemudian mendapatkan kemudahan dalam hidupnya Jika orang itu jujur baik dalam berdagang Bekerja dan lain sebagainya Maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Dalam menjalani hidupnya Dan yang selanjutnya adalah Selamat dari azab dari Allah Dan juga marabhaya Hikmah yang selanjutnya membawa kepada kebaikan Dan kebaikan akan menuntun kita Akan ke surganya Allah SWT Kemudian hikmah selanjutnya Dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya Nah demikian materi jujur itu Selanjutnya sebelum kita akhiri Tugas pada pertemuan kedua ini adalah Silahkan kalian baca hadis di bawah ini Yang tertera ini Atau bisa dilihat di buku paket Atau bisa diulang di slide saya Yang sudah saya sampaikan tadi Dalam bentuk video Kemudian upload atau kirimkan jawabannya Melalui google formulir Yang linknya akan disampaikan oleh Bapak ibu guru PAI masing-masing Demikian ada kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh